Sabda mampak bagai air segar Sejuk dan damai saat ku dengar Mengalir tenang, tiada henti Sumber hidup dan kasih sejati Halo sahabat santobolus, selamat bertemu kembali di channel ini Setiap orang katolik pasti mempunyai benda-benda rohani Minimal salib atau rosario Umumnya benda-benda rohani ini digunakan sebagai sarana untuk berdoa Tetapi ada juga orang yang menggunakannya sebagai aksesoris atau hiasan Sementara itu, ada juga banyak orang yang menggunakan benda-benda rohani ini Itu sebagai sarana untuk menyangkal setan atau roh-roh jahat Karena setiap orang katolik memiliki benda-benda rohani ini Maka seringkali orang katolik dituduh sebagai penyembah berhala Nah di episode kali ini, kita akan memahami dengan benar Manfaat benda-benda rohani bagi orang-orang katolik Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu benda-benda rohani Benda-benda rohani adalah sarana suci yang membantu orang katolik untuk berdoa Dan mendekatkan diri kepada Tuhan Benda rohani itu seperti salib, patung Yesus, rosario, patung bunda Maria, patung santo yusuf, patung santo atau santa lain, gambar-gambar kudus dan lain sebagainya Semua benda rohani itu sangat bermanfaat bagi umat periman Terutama untuk meningkatkan hidup rohaninya Dan bisa dikatakan ini merupakan salah satu kekayaan iman gereja katolik Benda-benda rohani dalam gereja katolik disebut juga dengan benda-benda suci Mengapa disebut suci? Karena semua benda itu merupakan sarana untuk perayaan-perayaan suci Dan sarana untuk berdoa serta menghantar manusia kepada kesucian Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa Benda-benda itu menjadi suci hanyalah setelah diberkati oleh imam, diakon, uskub, atau paus Dalam arti begini Ketika anda membeli rosario dari toko Ya rosario itu belum suci Rosario itu masih sebatas kalung atau hiasan biasa Barulah setelah dia diberkati oleh imam Maka rosario itu menjadi benda rohani atau benda suci Dalam hal ini perlu kita pahami bahwa Pemberkatan benda-benda rohani merupakan bentuk penghargaan gereja terhadap Figur yang digambarkan dalam benda tersebut Contoh Memberkati rosario Memberkati rosario merupakan bentuk penghargaan gereja terhadap rosario Sehingga rosario tersebut dapat membantu umat yang menggunakannya Merenungkan misteri Kristus bersama Bunda Maria Jadi bisa dikatakan bahwa bukan benda-benda itu yang suci Karena itu semua toh tetap adalah sarana Namun dengan memohon berkat atasnya Maka kita menggunakannya sebagai sarana untuk membantu kita terarah kepada Allah Kesucian benda-benda rohani yang sudah diberkati bersifat melekap Walaupun benda itu rusak atau tidak bisa dipakai lagi Tapi hakikat kesuciannya itu tetap ada Sehingga benda-benda rohani itu tidak perlu diberkati berulang-ulang Istilah kadaluarsa tidak berlaku untuk benda-benda suci yang sudah diberkati Dan karena benda rohani itu suci selamanya Maka setiap orang Katolik harus memperlakukan benda-benda suci itu secara hormat, benar, dan pantas Inilah tujuh hal yang harus Anda ketahui tentang penggunaan benda-benda rohani Dalam hidup sehari-hari sebagai orang Katolik Yang pertama penggunaan salib Salib yang digantung di rumah harus dipasang di tempat yang mudah untuk dilihat Tujuannya adalah Agar setiap kali kita melihat salib itu Kita dapat mengenang kasih Allah yang tanpa batas lewat misteri salib Kristus Jadi tujuan salib kita pajang di rumah bukan hanya segedar menandakan bahwa Kita seorang Katolik atau seorang Kristen, bukan Yang kedua setiap orang Katolik perlu Ini perlu ya bukan wajib Jadi setiap orang Katolik perlu memiliki benda-benda rohani Ya minimal salib atau rosaru sebagai barang pribadinya Mengapa kita memerlukannya? Karena benda-benda itu akan selalu membuat kita merasa dekat dengan Tuhan Yang ketiga benda-benda rohani itu dapat membantu kita Dalam berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa Contoh Rosario Rosara itu kita gunakan untuk berdoa bersama Bunda Maria Yang keempat benda-benda rohani bukan sekedar barang biasa Sebab benda-benda itu adalah sarana yang membantu kita mengarahkan diri kepada panggilan kesucian Yang kelima Benda-benda rohani bukan objek yang untuk disembah, dipuja, dimagiskan, dan lain-lain Sebab benda-benda itu hanyalah sebagai sarana bagi kita untuk berdoa Saya kadang risih melihat orang yang suka berdoa di depan banyak patung-patung atau banyak benda-benda rohani Misalnya, saya pernah melihat ada grup doa di Facebook Jadi mereka itu suka live doa bersama-sama Nah, setiap kali mereka live dalam doa itu Mereka memperlihatkan lilin bernyala dua Dikelilingi oleh patung-patung Ada patung Yesus Patung Bunda Maria Patung Santo Yusuf Gambar Santa Faustina Dan begitu banyak benda-benda rohani lainnya Melihat itu, saya malah bertanya-tanya Kok aneh ya? Kok jadi begitu? Seolah-olah mereka berdoa hanya kepada patung-patung itu Menurut saya, itulah praktek yang salah Jangan ditiru Kalau praktek semacam itu dipertontonkan di publik Ya, jangan salahkan kalau ada non-katolik menuduh kita itu sebagai penyembah berhala Yang keenam Apabila benda-benda rohani di rumah Anda sudah kelihatan jelek Karena sudah tua atau karena pernah jatuh Maka benda-benda rohani itu harus tetap diperlakukan secara hormat Apabila benda rohani itu sudah diberkati Karena meskipun benda itu sudah rusak Maka kesuciannya itu tetap melekat Yang ketujuh Jika benda-benda rohani di rumah Anda sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi Anda bisa menguburnya di halaman rumah Anda bisa juga menyimpannya sebagai barang antik atau sebagai kenang-kenangan Dan apabila benda rohani itu terbuat dari kayu atau terbuat dari bahan yang bisa dibakar Silakan dibakar boleh juga Jangan buang ke tempat sembarangan apalagi membuang ke tempat sampah Jangan Nah sahabat santapulus Penggunaan benda-benda suci atau benda-benda rohani Seperti patung, gambar, lukisan dan lain-lain bagi kita seorang katolik adalah Untuk membantu kita mengingat seseorang atau sesuatu yang digambarkannya Itu berarti saat kita melihat salib Yesus Yang kita lihat di sana bukan salib itu terbuat dari apa Bukan Akan tetapi Kita memandang Yesus yang memberikan dirinya bagi kita Sama seperti ketika kita mengingat ibu kita Kita melihat foto mereka Demikian juga ketika kita mengingat Yesus, Bunda Maria dan juga orang-orang kudus lainnya Kita melihat patung atau gambar mereka Jadi saat kita memandang benda-benda rohani itu bukan berarti kita menyembahnya Tetapi kita mengingat keistimewaan yang diwakili oleh benda suci tersebut Oleh karena itu, sarana rohani itu harus dijaga, dihormati dan dimanfaatkan sebaik mungkin Dan sebagai catatan terakhir adalah Setiap orang katolik jangan sampai mendewa-dewakan benda-benda rohani sebagai barang sakti Jangan Sebab keberadaan benda-benda rohani itu Hanyalah sarana bagi kita untuk berdoa dengan baik kepada Tuhan Serta meningkatkan kualitas relasi kita yang baik dengan Tuhan sendiri Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih.